Pemeriksa masih belum efektif, pengendara roda 2 ataupun roda 4 yang masih memasuki jalur sepeda di Jalan Pramuka, Jakarta Timur. Hal ini memaksa petugas melakukan tindakan sesuai pergub 128 tahun 2019. Sejak berlakunya peraturan penindakan jalur sepeda yang berlaku sejak 25 November 2019 lalu, penindakan dilakukan apabila pengendara kendaraan bermotor menggunakan jalur khusus sepeda. Pantauan di lapangan, tepatnya Jalan Pramuka, Jalan dari Pulau Gadung menuju Jalan Matraman saat ini, jalur sepeda masih dimanfaatkan oleh pengguna pengendaraan bermotor roda 2 ataupun roda 4, di mana sesuai peraturan jalur sepeda hanya untuk pengguna sepeda. Aturan penindakan sesuai pergub 128 tahun 2019 dan diatur Pasal 284 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, di mana para pelanggar di jalur sepeda akan dikenakan denda 500 ribu rupiah atau 2 bulan kurungan. Tidak hanya itu pengguna jalur sepeda masih mengeluhkan jalur sepeda, yaitu kondisi jalur sepeda yang masih kurang nyaman dan tidak rata di beberapa tempat. Iya, jadi kalau misalnya dipakai sebut agak panjang itu kena agak bahaya untuk sepeda yang seperti ini sih, tapi mungkin untuk sepeda yang kain sih mungkin yang bandanya agak tebal itu mungkin masih agak oke gitu loh. Tentunya para pengguna kendaraan bermotor bisa lebih berhati-hati ketika berkendara dan bisa memastikan apakah jalur yang dipakai merupakan jalur khusus sepeda. Dari Jakarta, Yudi Antonio, Rizky Iwal, Bayu Anggara, INews melaporkan.